Mabul keinginan yang berlebihan Tiba-tiba saja entah kenapa aku ingin banget makan ramen Sapporo Kemudian aku dan keluarga ku langsung menyusun rencana untuk pergi ke sana Kami langsung termangke Hokkaido deh Pokoknya seru banget Hmm, di tengah udara Sapporo yang dingin, aku makan ramen itu panas-panas Pokoknya kelesatannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata deh Enaknya jadi kamu, Suneo Iya dong, terus hari Sabtu dan Minggunya aku main ski Pemandangan alam di Hokkaido itu memang nomor satu deh, keren banget Kasembal, aku jadi iri Iya kan, Dok Vita Biasa saja, bukan waktunya memikirkan hal itu Justru menentukan level ini saat yang paling sulit Kalau sampai salah, bisa-bisa terjadi musibah yang menimpa banyak orang Stop, stop Hmm, itu apa sih? Mesin pengabul keinginan Mesin pengabul keinginan? Keinginan apapun juga, kalau kita minta lewat mesin ini pasti akan terwujud Jangan pinjam Tidak boleh, setiap kamu pinjam alatku pasti airnya selalu dipakai untuk yang tidak-tidak Aku sedang meminta supaya bisa makan dorayaki sepuasnya, tapi Aku tidak bisa tahu bagaimana ukuran dan rasanya nanti Kakak, hari ini aku bawa alat-alat untuk kakak lho Dorayaki Aduh, apaan ini? Eh, tetanggaku yang punya tokoh kue membuat dorayaki besar ini Supaya namanya bisa masuk buku rekor kue dorayaki terbesar di dunia di masa depan Setelah jadi, dia bingung mau diapakan Makanya aku bawakan saja ke sini untuk kakak Tapi mana mungkin aku menghabiskan semua ini sendirian Begitu, apa aku bawa lagi saja ya? Jangan Jangan dibawa pulang, nanti akan aku habiskan Oke, aku pulang ya Baiklah, akan aku makan Enak Aku tidak bisa bernapas Jadi seperti ini ya? Ini alat yang luar biasa Jangan, jangan Nobita, jangan Kamu, kamu tidak bisa menggunakan alat itu Jadi jangan Nobita Mungkin ini tombol start-nya Sebut saja permintaanmu Wah, jadi ini benar-benar bisa mengabulkan apapun ya? Hentikan Nobita, jangan Cepat jawab Sebut apa permintaanmu? Oh iya, aku ingin memukul Jayan Setinggi apakah keinginan yang kamu inginkan tentukan dengan metran ini? Aku akan berikan dia pengalaman pahit yang tidak terlupakan Baiklah Bagaimana jadinya ya? Aku penasaran, aku mau keluar dulu Nobita Tunggu Hentikan Nobita Itu dia Rupanya senang-senang main sepatu roda ya Setelah ini kira-kira dia akan kena musibah apa ya? Loh, kok bisa jadi begitu sih? Wah, aku menabrakkan Awas! Hampir saja Jayan! Nobita Kenapa kamu menabrak aku? Kenapa itu? Karena aku mau menolong kamu, Jayan Jangan banyak alasan Aku kan sudah bilang, kamu tidak bisa memakai mesin itu, Nobita Tidak, yang tadi itu karena setelahnya jelek sih Sekarang aku akan lebih hati-hati Kamu keras kepala sih Lebih hati-hati, lebih hati-hati Sebutkan rambang permintaanmu Aku ingin makan ramen Sapporo Kalau bisa, aku dan keluarga ku pergi ke Hokkaido sekalian Kali ini meterannya jangan terlalu tinggi Kira-kira segini saja Baiklah Ya, disini Nobby Oh, ayah Aduh, bu, ada kabar gawat Ayah dimutasi Apa? Mutasi? Ke Hokkaido? Sapporo? Besok! Sapporo? Mobil pindahannya sudah sampai di rumah Komisi, kami mau membantu pindahan Tapi kenapa kita harus pindah-pindah begini ya? Angkat! Aduh, aduh, hentikan, hentikan Aduh, 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 aduh Wah, tidak muat Nobita, jangan diam saja Lakukan sesuatu Iya, aku tahu Aku kan juga tidak mau pindah rumah Aku tidak mau pindah Turunkan sedikit meterannya Sedikit saja Baiklah Apa? Mutasi ku Hokkaido dibatalkan? Tidak jadi Untung sejam masih sempat Nah, kamu sudah puas kan? Kalau begitu sekarang masukkan mesin itu ke dalam kantongku Kalau ulangan besok Kamu dapat nilai kurang dari 50 Lebih baik kamu tidak naik kelas Oh, iya Satu kali lagi Aku masih punya keinginan yang ingin aku wujudkan Apa? Sebutkan apa keinginanku Apa? Aku ingin ulangan besok tidak jadi diadakan Ya, begitulah Tidak boleh Kamu benar-benar tidak ingin ikut ulangan? Iya, aku ingin karena suatu hal Ulangan jadi dibatalkan Baiklah Nah, kira-kira hal apa yang akan dilakukan oleh mesin pengujud keinginan ini ya Aku jadi penasaran Oh, iya Aduh, Nobita Jangan sentuh kantongku Awas kamu ya Aku hanya mau pinjam TV wang dulu, Pak Nah, kira-kira apa yang bisa membatalkan ulangan Pak Guru besok ya Gempa besar telah melanda daerah kantong Kota mengalami kelumpuhan Dan sebagian besar gedung perkantoran telah robo Hingga saat ini, belum ada korban yang bisa dievakuasi Jumlah korban dan kerugian pun belum bisa diprediksi Sebuah sekolah pun tidak luput dari kehancuran Akibatnya, ulangan yang rencananya diadakan Aku tidak mau sampai begini Kurangi setelannya Cukup hanya aku tidak ulangan Itu saja Baiklah Baiklah Walaupun level setelannya sudah aku ganti Tapi ulangan besok bagaimana ya Nobita, bangun Cepat bangun Cepat, ini sudah jam 10 Aku terlambat, aku terlambat Nobita, ini celananya Keterlaluan Ulangannya baru saja selesai Ayo, berdiri di lorong Kenapa jadi begini Terima kasih telah menonton